Maraknya kejahatan seksual pada anak menyulut emosi masyarakat. Pemerintah harus menghukum para pelaku seberat-beratnya, diantaranya dengan rehabilitasi medis atau kebiri kimia. Namun dalam dunia medisnya sendiri, hukuman ini dinilai kurang efektif karena efeknya berlaku 3 bulan. Kebiri kimia dilakukan dengan memasukkan anti-androgen ke dalam tubuh untuk memperlemah hormon testosteron. Anti-androgen berfungsi mengurangi hingga menghilangkan libido. Pasca eksekusi, pelaku juga harus terus diawasi, karena kemungkinan kembali bertindak sadis masih ada. Keinginan untuk memperkosanya, keinginan untuk melakukan kesadisannya tidak hilang. Hanya gairahnya saja, agresivitasnya saja yang hilang. Ketika dia kembali lagi ke masyarakat, apa yang terjadi dia akan melakukan itu. Mungkin dia tidak ada, karena sudah dikebiri atau sudah ini dia tidak ada agresivitasnya, mungkin dengan menggunakan benda-benda lain dia menyiksa orangnya. Situasi tersebut memungkinkan bentuk kejahatan baru bisa saja berkembang. Sejumlah kalangan pun mempertanyakan, sejauh mana hukuman ini akan efektif menekan angka kejahatan pada anak. Kalau kemudian manusia menciptakan hukuman-hukuman yang kemudian berubah, apa yang diciptakan oleh Tuhan, saya kira itu selain bertentangan dengan konstitusi juga kita melawan kehadap Tuhan. Terlepas dari itu, upaya pemberitah menerapkan pemberatan hukuman dinilai sejumlah kalangan sebagai langkah berani. Pasalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia pernah nyatakan Indonesia darurat kekerasan pada anak. Warga dituntut berperan aktif melindungi anak-anak agar kejahatan pada anak tidak kembali terulang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.